Intro Kabar duka datang dari seorang mahasiswi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah. Mahasiswi bernama Aulia Risma Lestari itu ditemukan tewas di kamar kosnya, Senin malam 12 Agustus 2024. Mahasiswi berusia 30 tahun ini diduga mengakhiri hidupnya dengan cara menyuntikan obat penenang ke tubuhnya sendiri. Dalam penyelidikan, polisi menemukan buku harian korban, yang bersangkutan menceritakan tentang beratnya menjadi mahasiswa kedokteran serta perundungan yang dilakukan senior-seniornya. Aulia bercerita jika senior-seniornya suka memerintah yang dianggap berlebihan. Kapolsek Gajah Mungkur, Kota Semarang, Kompol Agus Hertono mengungkapkan korban sempat curhat kepada ibunya yang meminta resign karena tak tahan dengan seniornya. Informasi lain juga didapat dari teman dekat dan pacar korban. Akhir-akhir ini sebelum meninggal, Aulia Risma Lestari diketahui sering menangis di dalam kamar. Sementara itu, Universitas Jeponegoro Semarang membantah adanya penyebab meninggalnya mahasiswa tersebut karena perundungan. Pihak kampus mengatakan jika meninggalnya Aulia karena masalah kesehatan. Menanggapi hal ini, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan keputusan untuk menghentikan program studi anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Jeponegoro di RSUP Dr. Karyadi Semarang, menyusul mencuatnya kasus ini. Terima kasih telah menonton!